Intro Selamat pagi peranintisen dimanapun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Hari ini cukup menarik sekali ya Bahwa dari sejak dulu kontroversial sekali Yaitu Nikita Mirzani Dan bahkan banyak yang menjadi Apa istilahnya dikritik habis-habisan oleh Nikita Mirzani Mulai Adi Hidayat, Ustadz Abdus Soma dan yang lainnya Dan sekarang ada berita bahwa Kisurau efek ngebahalah HRS Nikita Mirzani masuk penjara dan akan menjadi gila Benarkah seperti itu? Mari kita lihat dulu yang menjadi trending topic hari ini di Twitter Seperti ini Ini ditahan ke jari serang Nikita Mirzani mengamuk dan menangis Histeris dan tuduh dibayar Dato Mahindra Yang bahagia dengan ditahannya Nikmir kasih tanda love Mari kita dengarkan dulu teriakan-teriakan Nikita Mirzani Dan bahkan katanya ada yang menyebutkan Verde, Sambo dan sebagainya Apakah ini kekuatan dari Nikita Mirzani atau apa? Tetapi yang saya lihat ini adalah dari komentar-komentar Mari kita dengarkan seperti ini Jangan lupa Jangan lupa Ini aku kajar Jangan lupa 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 itulah tadi cuplikan dari Nikita Mirzani saat ditahan ditahan ini mari kita baca komentar-komentar para netizen ya nantangin neraka baru dikejari dari dari kejari aja udah mewek-mewek ibu NM anak bagaimana di rumah di sekolah kasihan mereka kasihan membutuhkan kasih sayang ibu di keseharian ya konsekuensi mereka dong ini baru di dunia dan dijerit-jerit ke kesetanan lah mau diminta neraka bareng artis bisa hilang suaranya karena saking kerasnya nolongin jeritannya dari Nik Mirzani kita belajar berperilaku tutur kata dan jadi manusia ada saat senang dan saat sedih hebatnya manusia lain menghina dan ramai-ramai muti berkunci manusia yang beda dengan dirinya semoga masalahnya dapat dilalui dengan baik tak mau menghakimi itu bukan kewenangan saya kalau menghakimi itu wajar-wajar aja di publik figur selayaknya harus berperilaku baik dan memberi contoh nggak ada salahnya netizen artis modelan begini kenapa nggak di blacklist aja sih meresahkan tapi kasihan mereka harus menghidupi anak-anak satu-satu sisi ketika dikasih ruang malah suka cari masalah giliran ditahan malah teriak pura-pura kayak orang nggak waras dan nggak tahu aturan kagak malu Pak ya terus kemudian ini yang ditahan inilah setelah dua hari ditahan kejaksaan negeri kejari serang Nikita Mirzani tampaknya mulai tenang dan fokus pada kesehatan pribadinya Nikita ditahan kejari serang pada hari selasa 25 Oktober saat pelimpahan berkas dari kepolisian kejaksaan untuk proses sidang ini dua hari ngendam di rutan Nikita Mirzani rajin ibadah hahaha nantang-nantang pengen masuk neraka ternyasa masuk penjara Nikita Mirzani sudah mewek-mewek beda nasib beda Mirzani beda nasib Nikita Mirzani nangis dibui Najwa Sihab happy di tanah suci netizen ada yang dapat azab kah? banyak yang mengkait-kaitkan Nikita Mirzani tetapi mari kita lihat bagaimana beritanya yang begitu viral seperti ini ini beritanya apakah benar atau tidak tetapi mari kita lihat dan publik bisa menilai itu sendiri ya ini kisurau efek membahalah Habib Rizik Nikita Mirzani masuk penjara dan akan menjadi gila ini dikutip dari KN News ID artis kontroversial Nikita Mirzani masuk penjara akan menjadi gila merupakan efek dari membahalah Habib Rizik Sihab HRS selama ini Nikita Mirzani selalu mengolok-olok Habib Rizik dan merasa mendapat perlindungan dari mafia Sambo berdasarkan pengamatan saya dari segi spiritual Nikita Mirzani masuk di penjara merupakan efek dari membahalah Habib Rizik kata praktisi spiritual kisurau dalam pernyataan kepada suaranasional.com dan bahkan disini menurut kisurau mulut Nikita tidak bisa dijaga karena merasa ada yang melindungi dari mafia Sambo dan bahkan apakah ini butuhkan atau tidak mari kita baca lagi kisurau mengatakan HRS hanya mempunyai kekuatan doa ketika dizalimi dan diolok-olok orang yang membencinya termasuk Nikita Mirzani dua efek membahalah Habib Rizik ini sudah terbukti kasus KN50 yang ditutupi mulai terbuka dengan dalangnya dan bahkan berita ini seperti ini Kejaksaan Negeri Serang menerima penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidik Polesta Serang terkait perkara tindak pidana atas nama tersangka Nikita Mirzani binti mawardi selasa 25 Oktober 2022 Kepala Intelijen Kejaksaan Negeri Serang President Niel mengatakan Nikita dititipkan di rumah tahanan negara kelas 2B Serang di kota Serang iya betul ditahan di Tutan Serang kata Rizki Nil dikutip dari Tenpo Nikita tersangka mencemarkan nama baik terhadap Mahendra Dito Nikita menjadi tersangka dalam kasus penjamaran nama baik terhadap Mahendra Dito kasus ini bermula pada sekitar Mei 2022 saat Nikita melalui akun Instagramnya menggugah gambar ke fitur Instastory yang berisi 2 gambar foto Mahendra Dito yang telah diambil dari search engine google dan situs berita online dia kemudian mengedit foto tersebut dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengandung usul penginyaan atau penjamaran nama baik Mahendra Dito unggahan Nikita Mirzani tersebut diketahui oleh Herul Yusi karyawan Mahendra Dito selanjutnya menyampaikannya kepada atasan itu Dito yang merasa keberatan dengan unggahan tersebut lantas melaporkan Nikita ke Polesta Serang untuk melakukan proses secara hukum Nikita jerat dengan pasal 27 ayat 3 contoh dan ini pencemaran nama baik dan bahkan dalam keterangan lain ini berkas penyidik perkara IT Nikita Mirzani yang menyerang Habib Rizik telah lengkap berkas penyidik Nikita Mirzani terkait kasus undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik undang-undang ETE atas laporan Dito Mahendra sudah P21 atau lengkap jaksa tinggal menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polesta Serang Nikita Mirzani selama ini diketahui suka menyerang Habib Rizik dalam unggahan di media sosial ia sudah P21 sudah P21 menunggu pihak penyidik melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti nah kalau kita analisa bersama bahwa persoalan hari ini ya memang Nikita Mirzani ini adalah kontroversi sekali begitu kan dan bahkan apakah benar ini adalah efek membahalah mulai dari Verde Sambu, Nikita Mirzani, KM50 dan sebagainya ini perlu menjadi catatan besar karena perlu digarisbawahi seorang artis Nikita Mirzani ini banyak yang kontroversialnya begitu kan dan bahkan ini berkas penyidik perkara ETE Nikita Mirzani yang menyerang Habib Rizik telah lengkap memang sering menyerang Habib Rizik terus menyerang Adi Hidayat dan yang lainnya apakah ini efek membahalah dan seperti itu tetapi perlu digarisbawahi publik bisa menilai begitu kan saat mereka Nikita Mirzani nantangan pengen masuk neraka terus kemudian yang lain terus kemudian yang menjadi kontroversi di kalangan publik dan masuk penjara saja sudah mewek-mewek begitu kan artinya ya inilah pesikis seseorang jadi tidak perlu kita apa namanya menjadi orang yang wah orang yang hebat begitu kan mungkin ada bagian-bagian lain begitu dan bahkan publik mengkaitkan antara Nikita Mirzani dan Verde Sambu begitu kan apakah ini benar atau tidak tetapi inilah yang menjadi catatan penting bahwa apakah selama ini Nikita Mirzani melakukan itu atau karena kena membahalah seperti itu dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar netizen sangat ramai sekali ya ini kisurau efek membahalah Habib Rizik Nikita Mirzani masuk penjara dan akan menjadi gila ini please yang tahu cara ngilangin yang pada ini sudah ditahan ke jari video Nikita Mirzani cibir Dito Mahindra terungkap dan bahkan dia berteriak-teriak mana Dito mana Dito kira-kira seperti itu beda nasib Nikita Mirzani ini sangat luar biasa sekali ya para apa namanya para netizen dan publik sejak dulu Nikita Mirzani itu tidak pernah tersentuh sedikitpun oleh hukum tetapi hari ini juga dengan adanya laporan dari Pak Dito dan sekarang masuk di penjara begitu kan apakah ini terjadi nanti tunggu di persidangan dan mari ini curhat Nikita Mirzani sebelum ditahan kesulitan dapat uang miliran 500 juta aja ngos-ngosan kalau ini dipertentangkan ya mungkin bisa jadi seperti itu kan segala kejayaan itu atas semua karena Allah jangan pernah merasa sombong dengannya ini mari kita ucapkan syukur Alhamdulillah atas dimasukkannya Nikita Mirzani ke penjara semoga kekal di dalamnya dan mendapatkan teman dan lawan yang lebih dasar dengan tabiat di dalam penjara ini dari Black Prayudi ini menertawa percaya bahwa balasan Allah itu nyata makanya jangan terlalu bohong karena kesombonganmu telah akan membuatmu tertunduk malu semoga dengan kejadian ini kau dapat hidayah Ustadz Yadi Hidayah daging ulama itu beracun paling ringan meninggalkan mengenaskan peringatan untuk kita semua untuk jaga lisan terhadap ulama karena ulama itu kewaris nabi orang seperti Nikita Mirzani jangan dijadikan contoh jika tidak ingin menyesal di kemudian hari Nikita Mirzani sudah ditahan para sampah ini kapan jadi artinya bahwa memang banyak sih sebenarnya orang-orang yang melanggar undang-undang itu tetapi kalau melihat kasus Nikita Mirzani ini memang kebal hukum dari sejak dulu ada yang salah mengatakan salah ada yang tidak begitu kan tetapi sekarang sudah pada akhirnya terjatuh juga begitu ini efek membahala atau tidak publik bisa menilai itu sendiri saya hanya membacakan produk kontra di twitter dan apa namanya di beritanya begitu kan 2 jam diperiksa Nikita Mirzani publik figur langsung jadi TS tersangka dan langsung di coploskan di lutan serang kota di sisi lain sudah beberapa hari kapolda tersandung kasus justru dapat dukungan pengacara ternama dan belum ada kelanjutan kasusnya sumber instagram ini banyak sekali beda nasib Nikita Mirzani nangis ngamuk dikurung di penjara Najwa Sihab happy di tanah suci jadi kesimpulan kami adalah jangan merasa sombong siapapun karena punya kekuatan karena beggingan karena semuanya itu hanya Allah yang mengatur semuanya kira-kira seperti itu kesimpulan dari kami mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel dari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube hodari podcast rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati